Pahlawan Nasional Indonesia, Pangeran Antasari Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi, Kesultanan Banjar, tahun 1797 Ia adalah Sultan Banjar Pada 14 Maret 1862, ia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi Di Kesultanan Banjar, dengan menyandang gelar panembahan Amiruddin Halifatul Muminin Di hadapan para Kepala Suku Dayak dan Adipati atau Gubernur Penguasa Wilayah Dusun Atas, Kapuas, dan Kahayan Yaitu Tumenggung Surapati atau Tumenggung Yangpati Jaya Raja Semasa muda, nama Pangeran Antasari adalah Gusti Inukartapati Ibunda Pangeran Antasari adalah Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman Ayah Pangeran Antasari adalah Pangeran Mas'ud bin Pangeran Amir Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar Ia juga merupakan pemimpin suku Ngaju Ma'anyan, Siang, Sihong, Kutai, Pasir, Murung, Bakumpai, dan beberapa suku lainnya Yang berdiam di kawasan dan pedalaman atau sepanjang Sungai Barito Baik yang beragama Islam maupun Kaharingan Setelah Sultan Hidayatullah ditangkap Belanda Maka perjuangan rakyat Banjar dilanjutkan pula oleh Pangeran Antasari Sebagai salah satu pemimpin rakyat yang penuh dedikasi maupun sebagai sepupu dari pewaris Kesultanan Banjar Untuk mengokohkan kedudukannya sebagai pemimpin perjuangan melawan penjajah di wilayah Banjar bagian utara Atau Muara Tewe dan sekitarnya Maka pada tanggal 14 Maret 1862 Bertepatan dengan 13 Ramadhan 1278 Hijriah Dimulailah dengan seruan Hidup untuk Allah dan mati untuk Allah Seluruh rakyat, para Panglima Dayak, pejuang-pejuang, para alim ulama, dan bangsawan-bangsawan Banjar Dengan suara bulat mengangkat Pangeran Antasari Menjadi panembahan Amiruddin Halifatul Mu'minin Yaitu pemimpin pemerintahan, Panglima Perang, dan pemuka agama tertinggi Tidak ada alasan lagi bagi Pangeran Antasari Untuk berhenti berjuang Ia harus menerima kedudukan yang dipercayakan oleh Pangeran Hidayatullah kepadanya Dan bertekad melaksanakan tugasnya Dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya kepada Allah dan rakyat Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari Dengan 300 prajuritnya Menyerang tambang batu bara milik Belanda Di pengaron tanggal 25 April 1859 Selanjutnya, peperangan demi peperangan Dikomandoi Pangeran Antasari Di seluruh wilayah Kerajaan Banjar Dengan dibantu para Panglima dan pengikutnya yang setia Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura Hulu Sungai Riam Kanan Tanah Laut Tabalong Sepanjang Sungai Barito Sampai ke Puruk Cahu Pertempuran yang berkecamuk Makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari Dengan pasukan Belanda Berlangsung terus di berbagai medan Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batapia Dan persenjataan modern Akhirnya berhasil mendesak terus pasukan Pangeran Antasari Dan akhirnya Pangeran Antasari Memindahkan pusat benteng pertahanannya Di Muara Tewe Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah Namun ia tetap pada pendiriannya Dalam peperangan Belanda pernah menawarkan hadiah Kepada siapapun Yang mampu menangkap dan membunuh Pangeran Antasari Dengan imbalan 10.000 gulden Namun Sampai perang selesai Tidak seorang pun Mau menerima tawaran ini Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat Pangeran Antasari kemudian wafat Di tengah-tengah pasukannya Tanpa pernah menyerah Tertangkap Apalagi tertipu oleh Bujuk Rayu Belanda Ia meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 Di tanah kampung Bayan Begok Sampirang Dalam usia lebih kurang 53 tahun Menjelang wafatnya Ia terkena sakit paru-paru dan cacar Yang didaritanya setelah terjadinya pertempuran Di bawah kakek bukit Bagantung Perjuangannya dilanjutkan oleh putranya Yang bernama Muhammad Seman Jenazah Pangeran Antasari Dikuburkan di daerah hulu Sungai Barito Yang kemudian atas keinginan Banjar Dan atas persetujuan keluarga Pada tanggal 11 November 1958 Dilakukan pemindahan makam Ke Taman Makam Perang Banjar Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin Pangeran Antasari Ditetapkan sebagai pahlawan nasional Dan kemerdekaan Oleh pemerintah Indonesia Berdasarkan SK nomor 6 Tahun 1968 Pada tanggal 27 Maret 1968 Terima kasih Terima kasih